Intro Biasanya itu, Coach Hintayong itu akan mengirim surat resmi Ya, saya akhirnya berharga yang terbaik dari kami Saya sangat bangga dan berhubung untuk menjadi penduduk Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Dan berhasil sekali lagi Pemain keturunan Jawa yang main di Chelsea tampil gacor Cetak 2 gol di laga uji coba Salah satu pemain keturunan Jawa yang bermain di Chelsea Ian Madsen tampil gacor saat melakoni laga uji coba Ia mencetak 2 dari 5 gol Chelsea Seperti diketahui, Chelsea menjalani laga uji coba Melawan Wesham Hama FC di Stadion Kenan Memorial, Amerika Serikat Pada laga tersebut, salah satu pemain keturunan Jawa Ian Madsen main sebagai Starter Tak mau menyianyakan kesempatan yang diberikan pelatih Mauricio Pochettino Ia langsung membuktikan diri denang mencetak 2 gol Gol tersebut diciptakan pada menit ketiga dan 42 Lalu tiga gol lainnya dicetak oleh Connor Gallagher, 83 Christopher Nkunku, 90 Dan Ben Chilwell, 93 Chelsea pun menang telak 5-0 pada laga uji coba pertamanya menyambut musim baru 2023-2024 Sosop Ian Madsen ini menjadi perhatian publik karena penampilannya Sebelum berseragam Chelsea, ia membantu Burnley promosi ke Liga Inggris atau Premier League Ian Madsen merupakan pesepak bola berkebangsaan Belanda yang lahir di Vlaardingen pada 10 Maret 2002 lalu Atau kini berusia 21 tahun Lahir di Belanda, ternyata Madsen memiliki darah Jawa di tubuhnya Mengingat ia leluhurnya merupakan orang Suriname Sebagai informasi, Suriname adalah sebuah negara di Amerika Selatan Yang dulunya tempat orang-orang Belanda membawa orang-orang Jawa sebagai buruk kontrak Di Suriname sendiri, etnis Jawa pun masih dominan hingga saat ini Tercatat ada sekitar 15% etnis Jawa di negara tersebut Karena asal-usul ini, Madsen pun diketahui punya darah Jawa yang mengalir di tubuhnya Sebelum akhirnya ia lahir di Belanda Shintayong disebut media Cina sempat ingin naturalisasi Mateus Pato untuk timnas Indonesia Pelatih timnas Indonesia, Shintayong sempat ingin menaturalisasi pemain asal Brazil yang sempat memperkuat Borneo FC, Mateus Pato Shintayong juga memiliki peran penting dalam transfer Mateus Pato dari Borneo FC ke tim Liga Super Cina, Sandong Taishan Kabar ini diungkapkan oleh media Cina, Sport 163 yang menyatakan bahwa Pato direkomendasikan Shintayong ke pelatih Sandong Taishan, Kang He Choi Mateus Pato yang baru-baru ini pindah ke Sandong Taishan direkomendasikan oleh Shintayong kepada pelatih Sandong Taishan, Kang He Choi Tulis media Sport 163 Shintayong juga secara serius mempertimbangkan untuk menaturalisasi Pato, tambahnya Akan tetapi, tidak dijelaskan alasan Shintayong akhirnya mengurungkan niat untuk menaturalisasi pemain berusia 28 tahun tersebut Sebelumnya, Mateus Pato resmi pindah dari Borneo FC ke klub asal Cina, Sandong Taishan dengan skema transfer pada awal musim Liga 1 2023-2024 Sebelum, ke Cina, jujur ada tawaran dari beberapa klub seperti Kuwait, Korea Selatan, dan Cina Tapi Divisi 2, meski demikian, bukan karena uang Nabil mau melepas Pato Di usianya yang masih muda, Nabil mengakui masa depan Pato masih akan panjang Rian Flamingo, back rasa striker keturunan Indonesia di Eropa yang bisa dilirik Timnas Nama Rian Flamingo mungkin bisa jadi salah satu referensi buat Timnas Indonesia yang sedang gencar mencari pemain keturunan berkualitas dari Eropa Jelang tampil di sejumlah ajang bergengsi tahun depan PSSI dan pelatih Timnas Indonesia memang terlihat aktif memantau para pemain keturunan yang berkualitas di luar negeri Mungkin bisa jadi opsi buat PSSI untuk dinaturalisasi yakni Rian Flamingo asal klub Liga Italia, Sassuolo Rian Flamingo yang masih berusia 20 tahun itu diketahui memiliki darah Indonesia, Suriname dan Belanda Berposisi sebagai pemain bertahan, Rian Flamingo punya segudang kualitas yang membuatnya layak jadi pilihan buat Timnas Indonesia Berikut Indosport coba mengulas profil serta potensi dari Rian Flamingo Back berdarah Indonesia di kompetisi Eropa, Rian Flamingo merupakan pesepak bola muda asal Belanda yang lahir di kota Blaricum Pada tanggal 31 Desember tahun 2002 silam Dilansir dari keterangan akun Players with Futuré, diketahui bahwa Rian Flamingo memiliki garis keturunan Indonesia serta Suriname dalam dirinya Melihat dari data transfer mark, karir Rian Flamingo di Eropa memang terbilang cukup apik dan punya prospek menjanjikan Sebelum dikontrak profesional bersama Sassuolo, pemain berpostur 186 cm ini sempat memperkuat beberapa tim akademi seperti BFC Busum, Almeresiti hingga Sassuolo sejak tahun 2021 lalu Saat membela tim akademi Sassuolo, penampilan Rian Flamingo mampu mencuri perhatian beberapa tim Belanda Tercatat saat memperkuat Sassuolo Primavera pada musim 2021 hingga 2021-2022, Rian Flamingo mampu mencetak 16 gol dan memberikan 2 asids dari total 58 pertandingan Bersama Vitesse, ketenangan Rian Flamingo dalam memutus serangan lawan semakin terasa Di usianya yang masih 19 tahun, ia mampu torehkan 33 laga di kasta teratas Liga Belanda musim lalu Indonesia akan menghadapi negara berperingkat 20 ranking FIFA sekaligus nomor 1 di Asia Iya, Jepang Pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka berhasil mengalahkan Jerman dan Spanyol Sementara Indonesia, merupakan tim nasional sepak bola yang sedang mencoba membangun kekuatan di Asia Persiapan Indonesia menuju Piala Asia 2023 pun sangatlah panjang Dalam persiapan itu juga sepak bola Indonesia memanfaatkan Jepang demi kemajuan Tepatnya pada Mei 2023 lalu, ketika PSSI bekerja sama dengan Jepang dalam beberapa poin, seperti kualitas wasit dan sepak bola perempuan Namun demi berbicara banyak di Piala Asia 2023, memasok squad dengan kekuatan pemain-pemain naturalisasi, seperti menjadi hal utama Cara itu seolah menjadi sebuah jalan pintas demi squad yang berkualitas Tengok saja jajaran pemain-pemain Indonesia saat ini dihuni oleh tujuh pemain naturalisasi Jordi Ahmad, Sandy Walsh, Shane Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struik, Mark Klopp, dan Stefano Lilipali Menjadi wajah asing di squad Indonesia era kepelatihan Shin Taeyong Shin bukannya tidak pernah meminta secara langsung proses naturalisasi Sebagai pelatih, tentu ia ingin mempunyai pemain berkualitas di dalam timnya Pada Februari 2023 lalu, dia pernah secara langsung meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo, untuk mempercepat proses naturalisasi Khususnya pemain yang saat itu dipersiapkan untuk Piala Dunia U20 Memang proses naturalisasi U20 sedikit terlambat dan saya mohon perhatiannya dari Pak Presiden Tiga pemain ini, Ivar Jenner, Rafael Struik, dan Justin Hubner, harus cepat bergabung barulah kita Membuat tim yang baik Jujur sampai saat ini memang sangat kurang waktunya buat membuat tim yang baik Ujar Shin seperti dilansir dari detik.com Dari tiga nama yang diajukan Shin, hanya Hubner yang gagal terrealisasi Desakan Shin untuk menggunakan pemain naturalisasi memang tidak lepas dari keinginannya untuk mencapai prestasi Apalagi sistem pembinaan dan liga yang ada di Indonesia seperti tidak mampu menyediakan pemain sesuai kriteria Shin Mengingat fondasi jangka panjang pembinaan kelompok umur terstruktur, belum mendapatkan prioritas besar Padahal PSSI memiliki gagasan pembinaan bernama EPA, Elite Pro Akademi Seyukiannya, EPA menjadi kawah Chandra di muka bagi pemain-pemain muda untuk mendapatkan jam terbang Rafael Struik dan Ivar Jenner memberikan penilaian terhadap supporter tim Nas Indonesia selepas turnamen kualifikasi Piala Asia U23 2024 Hal ini diungkapkan Rafael Struik dan Ivar Jenner melalui akun Instagram pribadi masing-masing pemain yang kompak diunggah pada Rabu, 13 September 2023, siang waktu Indonesia Barat Terlihat dari akun Rafael Struik dan Ivar Jenner memberikan pujian kepada supporter tim Nas Indonesia Ivar Jenner dalam akun Instagram menggungah foto dirinya saat laga tim Nas Indonesia versus Turkmenisan di Stadion Manahan Solo, 12 September 2023 Pemain berusia 19 tahun itu menghiasi postingan dengan caption yang tertuju langsung kepada supporter tim Nas Indonesia Terima kasih atas dukungannya, sampai jumpa laga Indonesia, tulis Ivar Jenner Dukungan supporter yang membludak di Stadion Manahan Solo menjadi dasar pemain naturalisasi itu mengucapkan rasa terima kasih Terlebih ia juga sukses mencatatakan gol perdana untuk tim Nas Indonesia U23 dalam laga tersebut, serupa dengan Ivar Jenner Rafael Struik juga mengapresiasi dukungan dari supporter tim Nas Indonesia Diketahui, Rafael Struik dan Ivar Jenner menjadi pilihan utama Shin Taeyong dalam kiprah tim Nas Indonesia pertama kalinya merenggut tiket keputaran final Piala Asia U23 2024 Bahkan Rafael Struik dan Ivar Jenner bergiliran mencatat gol untuk tim Nas Indonesia pada dua laga yang berbeda Periode tersebut bisa menjadi momentum Rafael Struik dan Ivar Jenner membela squad senior Adapun keduanya tidak akan turut serta dalam agenda terdekat tim Nas Indonesia di Asian Games 2024 mulai 19 September 2023 mendatang Pasalnya agenda Asian Games 2024 bukan termasuk jadwal libur FIFA Maka Rafael Struik dan Ivar Jenner diprediksi tidak mendapatkan izin dari klub masing-masing Gelandang tim Nas Indonesia Ivar Jenner akhirnya membuktikan kualitasnya di kualifikasi Piala Asia U23 2024 Di dua laga, Ivar Jenner berhasil mencetak satu asis dan satu gol untuk tim Nas Indonesia Sementara itu, salah satu pemain Liga Eropa, Justin Hubner yang dulunya sempat akan bergabung ke tim Nas Indonesia memberikan reaksinya soal penampilan Ivar Jenner Sebagaimana diketahui, proses naturalisasi Justin Hubner akhirnya gagal Meski demikian, hal itu tak membuat ia berhenti memberikan tanggapan mengenai penampilan tim Nas Indonesia Melalui kolom komentar akun Ivar, Justin Hubner memberikan komentar dengan meninggalkan emotikon hati berwarna merah di sana Sontak, komentar Justin Hubner langsung digeruduk ratusan komentar dari supporter Indonesia dan ribuan likes Join Broworo to AFC Asian Cup 2024, tulis akun RB Alfian, mengajak Justin Hubner agar kembali bergabung tim Nas Indonesia Nyesal gak kemarin batal naturalisasi? Ingat kata Erik Thohir, merah putih dulu baru uang, tulis akun Iam Finlim